Kepolis Ngawi AKBP di Wiasi, Wiat Putra memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada personel Polres dan Polsek Jajaran. Kegiatan ini dilaksanakan di Polsek Karanganyar, Polres Ngawi, Polda, Jawa Timur pada kegiatan ANEF Kamtip Mas Bulanan. Penghargaan ini diberikan kepada 26 personel yang berprestasi diantaranya mengungkap kasus tindak pidana pencurian motor dan mesin pembajak sawah. Laporan PPK PNS tercepat sejauh timur Para babin Kamtip Mas yang mempunyai inovasi dan anggota yang pelaporan kinerja selama operasi Ketupat Semeru 2023 melalui aplikasi SOT terbanyak di Mabeswori dan Polda, Jawa Timur. Saya berdiri di sini, di depan rekan-rekan, ngajak rekan-rekan untuk kita meningkatkan kinerja. Kedua, bersyukur rekan-rekan. Saya kirimkan video kemarin, sorry ya. Saya mengingat saya pertama kali dinas. Dinas di sana, di pojok Indonesia namanya Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, kita berdinas pertama, Apel pun gak ada pelaut. Anggota cuma empat orang. Di Kulau Lendek namanya Pak, di Tung Selatan. Anggota empat orang, bocor semua, komputer gak ada. Rekan-rekan yang di hadapan saya di sini semuanya di daratan, benar gak? Benar. Bukan susah Pak, sekarang Kak Fores juga maksudnya ya. Tapi saya jadi bersyukur Pak, bahwa kita yang udah di Jawa ini, selalu kita jaga nama baik, selalu bersyukur dan tidak menambah masalah. Di kesempatan ini, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Agung Joko menyampaikan bahwa penghargaan yang terima merupakan wujud petunjuk dan dukungan dari Kapolres Ngawi, sehingga pihaknya bersama anggota mampu mengungkap kasus tindak pidana tersebut. Yang menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi dan pelecut untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, utamanya di Kabupaten Ngawi. Tim Humas Polres Ngawi, Pol Dajau Timur, melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih.